9 Domain God Emperor Season 64, Semua Jijik Begitu saja, wanita cantik itu duduk. Namun, pada saat ini, pemuda lain naik ke kursi. Kalimat pertama dari pemuda ini membuat banyak orang tertekan. Dia adalah saudara laki-laki saya, saudara kandung saya. Saya ingin kursi ini, saya harap Anda bisa memberi saya wajah. Pemuda itu menunjuk pria yang menjadi pemimpin dan berkata. Saya akan mengambil kursi lain untuk kakak saya. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa datang kepada saya, kata pemuda itu lagi, ekspresinya angkuh dan nadanya acuh tak acuh. Kali ini, orang-orang di sekitarnya tidak senang. Jika sebelumnya, akan baik-baik saja jika itu hanya wanita cantik. Semua orang melihat bahwa masih ada beberapa kursi tersisa, dan ada juga seorang wanita cantik yang sangat sakti. Tapi sekarang, ada adik laki-laki. Apalagi adik laki-laki itu, dia bahkan menegaskan bahwa dia adalah kakak laki-lakinya, yang membuat banyak orang merasa jijik. F. Asteriscek, apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa dia dapat melindungi segalanya? Apakah dia berpikir bahwa semua bibi dan bibinya dapat memiliki kursi dalam keluarga? Ya, dia bahkan tidak bisa duduk sendiri. Dia benar-benar berpikir dia hebat. Tak tahu malu. Seseorang datang dan memukulinya. Dia sangat sok. Hanya dengan melihat wajahnya saja sudah menjijikan. Dan adik laki-lakinya, juga menjijikan. Mereka dari ibu yang sama, juga menjijikan. Diskusi orang-orang di sekitarnya sampai ke telinga pemuda itu, tetapi dia tidak marah atau marah. Dia bahkan memiliki senyum menghina di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan berkata, Saya Yitianne. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa datang dan melawan saya. Sial! Apa yang terjadi? Dia benar-benar tidak menghormati kita di sini. Siapa yang ingin melawannya? Kami mendukungmu. Hanya tersisa 10 kursi. Persaingan berlangsung sengit. Jika pemuda atau Yitianne duduk, pria jangkung itu mungkin akan bertarung lagi. Masih banyak orang yang mengincarnya. Kincuan menatap seorang pria muda. Pemuda berpenampilan biasa, ramping, dan lucu yang bertanya tentang monumen suci gunung spiritual. Mereka juga memiliki sekelompok orang, tetapi hanya tiga dari mereka yang memiliki kekuatan untuk memperebutkan kursi. Mereka tampaknya tidak berasal dari wilayah spiritual tengah, tetapi Kincuan tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi pada saat ini, pemuda berpenampilan biasa itu berdiri. Saya akan berjuang. Yitianne menatap pemuda yang tampak biasa dan tersenyum, Baiklah, mari kita bertarung di panggung ini. Jika saya kalah, saya dan saudara laki-laki saya akan turun. Jika saya menang, saya akan menempati kursi lain. Setelah mengatakan itu, Yitianne melompat dan berdiri di kursi. Sosok ramping pemuda berpenampilan biasa mengikuti di belakang dan mendarat di kursi. Silakan. Silakan. Kedua belah pihak tidak berbasa-basi dan langsung memasuki pertempuran. Tanpa teknik bela diri, esenski, grit dao, kekuatan ilahi, dan niat, mereka hanya bisa mengandalkan reaksi mereka sendiri, kecepatan, kekuatan, dan pertahanan mereka sendiri. Memadamkan. Pria muda berpenampilan biasa mengeluarkan busur, menarik anak panah, dan membidik Yitianne. Yitianne mengeluarkan pedang panjang dan menatap pemuda yang tampak biasa itu dengan tenang. Namun, pada saat ini, pemuda berpenampilan biasa itu melonggarkan cengkramannya dan sebuah panah melesat ke arah Yitianne. Swosh! Suara sesuatu yang merobek udara terdengar, dan tiba dalam sekejap. Ucat! Yitianne dengan mudah merobohkan panah dan dengan cepat bergerak maju. Pria muda yang tampak biasa itu tidak panik. Dia mengambil panah lain dan menembaknya. Suara mendesing. Pucat! Pada saat ini, jarak antara Yitianne dan pemuda berpenampilan biasa telah menyusut menjadi kurang dari sepertiga. Dengan lompatan berikutnya, dia akan bisa mendekat dan menyerang. Namun, pada saat ini, pemuda berpenampilan biasa mengeluarkan tiga anak panah dan dengan cepat menembaknya. Swosh! 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 Ketiga panah itu menutup sosok Yitianne. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan melayang ke udara. Dia mengeluarkan panah lain dan mengunci Yitianne. Swosh! Kali ini, kecepatan panah lebih dari dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Suara panah yang merobek udara sangat keras. Eh! Kincuan menyadari bahwa anak panah pemuda ini sangat berbeda. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan memanah atau esenski. Kalau tidak, kekuatannya akan lebih menakutkan. Kekerasan dan sombong. Ekspresi Yitianne sedikit berubah. Dia telah meremehkan lawannya. Pemuda berpenampilan biasa ini bukanlah orang biasa. Dia seharusnya dari sekte besar yang menggunakan panahan. Pria muda yang tampak biasa itu memiliki gerak kaki yang misterius dan lincah. Bersama dengan busur dan anak panah, dia benar-benar memaksa Yitianne untuk membela diri. Dia dalam keadaan sangat menyesal. Kerja bagus. Kalahkan dia. Ukul dia. Aku sudah lama tidak menyukainya. Jika ini terus berlanjut, 10 anak panah sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran. Orang-orang di bawah sangat bersemangat. Yitianne sangat tidak senang. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Namun, dia tidak bisa menggunakan essence key, teknik bela diri, kemampuan ilahi, dao, atau niat. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan banyak kartu trufnya. Namun, meski begitu, dia masih punya kartu truf. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Swash. Tiba-tiba, Yitianne mengulurkan tangannya. Seekor ular fin petir bumi muncul di tangannya. Seekor ular abu-abu setebal ibu jari dan sepanjang lengan muncul. Itu ditutupi dengan pola seputih salju. Secara tidak sengaja, petir mengalir di sekitarnya. Yitianne mengungkapkan senyum yang dalam. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan melemparkan lightning earth fin snake ke pemuda itu. Mereti. Di udara, tubuh ular abu-abu itu berkelap-kelip dengan petir. Itu cerah dan mempesona. Swash. Lightning earth fin snake menyerang pemuda itu. Itu sangat cepat sehingga meninggalkan jejak abu-abu. Mata orang biasa tidak bisa melihat lintasan ular abu-abu dengan jelas. Ekspresi pemuda yang tampak biasa itu berubah dan dia dengan cepat mundur. Retakan. Ular abu-abu kecil itu mencambuk pemuda itu. Pria muda itu mengelak dengan cepat. Namun, meski begitu, lengannya terasa seperti pedang tajam telah menebasnya. Darah menyembur keluar. Untungnya, dia mengelak dengan cepat. Kalau tidak, seluruh lengannya akan patah. Ular abu-abu itu berputar dan mencambuk pemuda itu lagi. Pria muda itu buru-buru menggunakan busurnya untuk memblokir. Retakan. Di bawah tatapan kaget semua orang, busur yang tampaknya berkualitas baik itu telah dicabik-cabik. Jika dicambuk lagi, mungkin akan pecah. Pemuda berpenampilan biasa itu jatuh dari panggung, menandakan bahwa dia telah kalah. Lengannya berdarah dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kecepatan itu, ketajaman itu. Tidak ada cara untuk memblokirnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sepertinya kursi ini milikku. Itiangnya berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi itu, nada itu, itu adalah puncak kepura-puran. Namun, dia memang memiliki modal untuk mendukungnya. Ular iblis bumi petir itu benar-benar kuat. Itu adalah binatang langka dari surga dan bumi. Itu tidak kalah dengan treasure beast sama sekali. Selain fakta bahwa ia tidak dapat menemukan harta karun, kemampuannya yang lain mirip dengan treasure beast. Di sisa sejarah spiritual mountain, ada Lightning Earth Fins Nake. Itu benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Orang-orang di sekitarnya diam. Lagi pula, Lightning Earth Fins Nake telah mengejutkan banyak orang. Untuk sesaat, tidak ada yang naik. Itu terlalu berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa kehilangan nyawa di tempat. Sekelompok orang lemah, Itiangnya menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia melampiaskan ketidakpuasannya karena dipaksa ke keadaan yang begitu menyedihkan oleh busur dan anak panah. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Sepertinya aku harus mengalahkanmu. Kamu benar-benar pantas dipukul. Mulutmu itu meminta dipukul. Bab 632 Kincuan mendarat di White Jade Platform Orang-orang di sekitar melihat kincuan naik dan mendengar kata-kata kincuan. Mereka semua merasa bahwa Itiangnya terlalu tercelah. Namun, orang biasa tidak berani naik dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana jika Itiangnya tiba-tiba menjadi gila dan memiliki kekuatan untuk membunuh seseorang dalam sekejap. Lagi pula, Lightning Demons Nake benar-benar menakutkan. Sekarang kincuan telah meningkat, banyak orang mengagumi kata-katanya, terlepas dari apakah dia bisa menang atau tidak. Keberaniannya mengagumkan. Ayo, kalahkan dia. Lebih baik jika kamu bisa memukul mulutnya. Dia terlalu hina. Ya, akan lebih baik lagi jika kamu bisa menghancurkan bajingan tercelah itu. Kami mendukungmu. Kamu harus menang. Kami semua bergantung padamu. Kurasa itu tidak mungkin. Jika pemuda ini memiliki binatang ajaib, dia mungkin bisa melawan ular iblis petir. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertarung. Jika dia berani naik, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Kalau tidak, dia tidak akan naik. Itu benar. Mulutmu sangat tercelah. Itiangnya memandang kincuan dengan jijik. Kamu tercelah. Kincuan hanya mengatakan dua kata. Bagus sekali. Aku harap kamu masih bisa begitu tercelah nanti. Jangan memohon padaku jika kamu begitu mampu, kata Itiangnya dengan dingin. Berhenti bicara. Kamu sangat tercelah. Aku merasa jijik hanya dengan mendengarkanmu. Pergi ke neraka. Itiangnya mengulurkan tangannya dan melemparkan lightning dimensnake ke Kincuan. Itu sangat cepat sehingga menyilaukan. Kincuan memandangi lightning dimensnake yang terbang ke arahnya. Pupil emasnya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, jadi dia tidak perlu menggunakannya dengan sengaja. Oleh karena itu, dia bisa menggunakannya di spiritual mountain relic. Kemampuan ini sangat menakutkan. Tiba-tiba, ular petir Baleful melambat. Tidak hanya itu, Baleful ki bawaan dari Baleful lightning serpent juga bisa dilihat. Juga karena Baleful ki inilah ular petir Baleful menjadi tajam dan menyeramkan, seperti senjata ilahi. Kecepatan Kincuan masih sangat cepat. Ditambah dengan murid emas dan posisi dewa, itu masih sangat indah. Namun, Kincuan tidak ingin berurusan dengan lightning dimensnake sendiri. Meskipun dia percaya diri. Namun, dia masih memanggil Golden King Kong rat miliknya. Dikatakan bahwa musuh alami tikus adalah ular. Namun, tikus intan bukanlah tikus biasa. Bahkan lightning earthfin snake bukanlah ular biasa. Namun, tikus berlian adalah binatang harta karun. Meskipun memiliki kata, tikus dalam namanya, ia sudah lama melampaui kategori tikus. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan seukuran kepalan tangan. Itu sangat indah saat itu menuju ke lightning earthfin snake. Semua orang terkejut. Apakah saya melihat sesuatu? Seekor tikus aktif menyerang ular. Jika kamu tidak mengerti, maka jangan tunjukkan ketidaktahuanmu di sini. Apakah itu tikus biasa? Itu binatang harta karun, tikus berlian. Apakah Anda tahu tentang treasure beast? Aku bertanya-tanya mengapa pemuda ini begitu berani. Ternyata dia memiliki treasure beast. Tidak heran. Meskipun lightning dimensnake itu menakutkan, itu bukanlah treasure beast. Menarik. Saya harap saya bisa mengalahkan Yi Tiange ini. Kalau tidak, saya akan merasa sangat tidak nyaman. Tikus berlian binatang harta karun tidak kenal takut dan langsung bergegas menuju ular iblis bumi petir. Karena tidak bisa menggunakan teknik bela diri atau kemampuan ilahi, ia hanya bisa bertarung dengan tubuh fisiknya. Tikus berlian binatang harta karun adalah binatang harta karun, dan ia juga memiliki posisi dewa tujuh bunga kincuan. Dengan keterikatan ini, jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tikus berlian binatang harta karun lebih cepat. Tubuhnya seperti bayangan pedang, dan gigi serta cakarnya lebih tajam. Lightning earth fins nake membuka mulutnya dan ingin menelan treasure beast diamond rat. Namun, tikus berlian binatang harta karun tidak takut dan langsung ingin memasuki perut ular iblis bumi petir. Itu benar-benar mencari kematian. Namun, binatang iblis memiliki naluri. Di saat-saat terakhir, lightning earth fins nake menutup mulutnya dan langsung menggunakan tubuhnya untuk mencambuk treasure beast diamond rat. Oh! Cambuk itu mengenai, tapi tidak menyebabkan luka apapun. Saat itu mengenai, treasure beast diamond rat langsung menggigit lightning earth fins nake. Kali ini, lightning earth fins nake mengeluarkan suara mendesis, tetapi treasure beast diamond rat tidak melepaskannya. Lightning earth fins nake hanya setebal ibu jari sedangkan treasure beast diamond rat sebesar kepalan tangan. Giginya yang sangat tajam menggigit ke bawah dan ke bawah sedikit demi sedikit. Jika ini terus berlanjut, itu akan langsung menggigit lightning earth fins nake. Lightning earth fins nake meronta dan mengeluarkan suara mendesis keras. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah bisa dilihat hanya dalam satu pertukaran. Yitianne tercengang dan merasa sangat tertekan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Berderit. Suara itu seperti logam yang bertabrakan. Tubuh lightning earth fins nake juga sangat keras, tapi itu jauh lebih lemah daripada gigit treasure beast diamond rat. Segera, lightning earth fins nake langsung digigit menjadi dua. Ini membuat Yitianne merasa sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Kekuatan lightning earth fins nake bahkan lebih menakutkan di luar. Itu bisa memancarkan energi petir dan bumi, yang sangat kuat. Tapi sekarang, itu seperti harimau yang diintimidasi oleh seekor anjing, dan digigit menjadi dua oleh tikus berlian harta karun. Lumpuh. Lightning earth fins nake benar-benar lumpuh. Itu tidak akan mati, tetapi sangat disayangkan vitalitasnya sangat terluka, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Saat Kincuan hendak bergerak melawannya, pihak lain dengan sangat pengecut mengaku kalah. Sedangkan untuk adik laki-lakinya, saat dia mengaku kalah, dia langsung turun dari kursinya. Hanya gadis dari sebelumnya yang tinggal. Sekarang setelah ular iblis bumi petir lumpuh, Yitianne tidak memiliki ular iblis bumi petir lagi. Sulit bagi lightning earth fins nake untuk menempati kursi. Pria muda berpenampilan biasa itu terus menatapnya. Selama Yitianne naik, pemuda itu pasti akan naik. Kincuan duduk, dan tidak ada yang naik untuk memperebutkan itu. Lagi pula, harta karun sudah cukup untuk menghentikan kebanyakan orang. Pemuda berpenampilan biasa itu dan dua pemuda di sampingnya juga naik. Yang satu bertarung dalam tiga pertempuran, dan yang lainnya bertarung dalam satu pertempuran, dan mereka semua duduk. Setelah itu, tiga orang lagi mengambil tempat mereka, semuanya berjuang untuk mencapai puncak. Saat ini, jika ada yang ingin duduk, mereka harus berjuang untuk itu. Di antara mereka, satu tewas dalam pertempuran, tiga luka parah, dan lebih dari sepuluh luka-luka. Segera, kursi semakin sedikit, dan sekarang hanya tersisa dua. Saat ini, Yitianne pindah. Lightning earth fins nake lumpuh, dan jika dia tidak duduk, dia pasti akan depresi sampai muntah darah. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari Tugu Suci, itu akan menjadi kompensasi yang baik. Begitu dia berdiri di kursi, pemuda berpenampilan biasa itu juga naik. Ekspresi Yitianne jelek. Dia memandang pemuda yang tampak biasa dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin mempersulit hidup saya? Kamu bisa memikirkannya seperti itu. Pria muda yang tampak biasa itu tersenyum. Huff, aku tidak akan bertarung denganmu. Aku mengaku kalah. Yitianne mencibir. Dia tidak turun, dan malah pergi ke kursi terakhir. Yitianne masih memiliki kekuatan, dan dia merasa bahwa kursi ini pasti miliknya. Yitianne berasal dari wilayah spiritual utara, dan pada prinsipnya, wilayah spiritual utara lebih kuat dari wilayah spiritual tengah. Namun, Yitianne dan kelompoknya kebetulan ada di sini, dan mereka bukanlah generasi muda wilayah spiritual utara yang terkuat. Yitianne hanya bisa dianggap sebagai pemuda kelas 1, tetapi ada terlalu banyak pemuda kelas 1. Kecuali jika mereka super kelas 1. Bab 633. Yitianne terkejut. Kursi ini milikku. Suara yang sangat kasar terdengar. Ah, kami benar-benar melupakan orang ini. Yitianne ini benar-benar sial. Seseorang tertawa. Siapa pria ini? Dia sangat jelek. Berdiri di depan Yitianne adalah seorang pemuda. Tingginya hanya 4 kaki, tapi dia sangat berotot. Dia tampak seperti bola bundar, tetapi dia tidak gemuk. Sebaliknya, dia berotot. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan ototnya tampak seperti terbuat dari besi dan batu. Ketika Kinchuan melihat ini, dia terkejut. Orang ini tidak biasa. Fisiknya sangat menakutkan. Ini adalah fisik seorang Earthwalker, dan dia mahir dalam energi atribut bumi. Tubuhnya seperti logam dan batu, sangat kuat. Sampai batas tertentu, dia bahkan lebih kuat dari Lightning Air Finsnake. Dia berdiri di sana dengan palu besar di tangannya. Palu itu panjangnya 1 meter dan memiliki kepala palu yang besar. Kepala palu silinder itu tidak lebih kecil dari pemuda itu. Dia berdiri di sana dengan palu di tangannya, menarik perhatian semua orang. Dia dari Windflower Snowmoon City. Dia mubiaw dari keluargamu. Jika bukan karena penampilannya, dia pasti akan menjadi salah satu dari empat pangeran. Dia memiliki keluarga dan kultivasi, tetapi dia tidak memiliki tampak dan tinggi. Itiange menatap pemuda itu dan memandang rendah dirinya. Dia bertanya-tanya siapa itu, tetapi sekarang dia melihat bahwa itu adalah kurcaci. Dia terlihat sangat biasa dan jujur. Siapa bilang kursi ini milikmu? Jangan keluar dan menakut-nakuti orang dengan penampilan Anda. Itiange ingin menyerang jantung lawannya dan membuatnya marah. Dengan begitu, dia akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Tapi dia lupa bahwa saat orang marah, kekuatan tempur mereka akan meningkat. Mubiaw adalah orang seperti itu. Setelah Itiange selesai berbicara, Mubiaw pindah. Sosoknya seperti labu yang menggelinding, dan dia langsung bergegas menuju Itiange dengan niat membunuh yang mengerikan. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari Itiange, dia melayang ke udara dan membuat busur besar. Dia mengayunkan palu besar di tangannya dan menghancurkannya di Itiange. Kincuan tercengang. Ini adalah ranah menjadi satu dengan palu. Terlebih lagi, palu itu tak henti-hentinya, seperti roda api yang berputar, satu demi satu palu, setiap palu lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan Mubiaw ini tidak terbatas. Kekuatannya mematahkan seribu teknik. Palu besarnya memaksa Itiange untuk terus mundur. Itiange tidak bisa menangani kekuatan menjadi satu dengan palu. Dalam spiritual Mountain Relic, tanpa Lightning Earth Fins Nake, dia telah kehilangan semua kelebihannya, yang membuatnya merasa frustasi dan frustasi. Secara alami, dia paling membenci Kincuan. Dialah yang menghancurkan Lightning Earth Fins Nake miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan dipaksa ke titik ini. Ledakan. Setelah beberapa kali, Itiange diledakan dari platform batu giyok putih oleh target. Lingkungannya sunyi, dan tidak ada orang lain yang naik ke panggung. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, lapisan cahaya muncul di atas 20 tikar sembah yang batu giyok putih besar. Sama seperti kursi Yuan Su di awal, ini juga untuk melindungi orang yang duduk di kursi itu agar tidak diganggu. Lampu di kursi terhubung ke tablet sage gunung spiritual yang besar, seperti ibu dan anak, bergemas satu sama lain dari jauh. Seiring waktu berlalu, cahaya pada tablet sage semakin terang dan semakin terang, pola di atasnya juga semakin terang, dan kekuatan besar langit dan bumi langsung diserap oleh tablet sage. Pada saat yang sama, kursi yang terhubung ke sage tablet juga menyerap esensi langit dan bumi, esensi ki. Kincuan merasa bahwa dia telah merasakan banyak hal, dan pikirannya juga jernih. Saat ini, kesadarannya sangat jernih, dan dia melihat banyak hal, yang semuanya adalah pola pada tablet sage. Semakin dia melihat, semakin dia bingung dan kaget. Misalnya, bunga, pohon, burung, binatang buas, gunung, sungai. Semua ini muncul, dan terus berkembang dan berputar. Kincuan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya seperti sekejap, tapi juga terasa seperti seumur hidup, seribu tahun, sepuluh ribu tahun, sepuluh ribu tahun, sepuluh ribu tahun. Perasaan seperti itu membuatnya merasa kesepian, sunyi, dan tiba-tiba menjadi sangat damai. Pada saat ini, Kincuan merasa bahwa seseorang itu sangat kecil. Di dunia yang luas ini, dalam roda sejarah, seseorang seperti kupu-kupu, lampu neon. Kekacauan langit dan bumi, Yin dan Yang, berkembang sepenuhnya. Yin dan Yang adalah fondasinya, nenek moyang dari segala sesuatu, fondasinya. Bagaimanapun, ada Yin dan Yang, dan semuanya terbagi menjadi Yin dan Yang. Dao Yin dan Yang, dao langit dan bumi, dao hubungan manusia, dao kehidupan. Ledakan. Kincuan merasa seluruh tubuhnya disublimasikan, berbeda. Dao Yin dan Yang telah menembus. Alam Trans. Kegembiraan di hati Kincuan tak terlukiskan. Karena trans hanya satu tingkat lebih tinggi dari Cauldron's Fever, tetapi tingkat yang satu ini jauh lebih tinggi dari gabungan empat tingkat sebelumnya. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Alam Trans. Alam Trans. Alam Trans. Hanya ada dalam legenda. Hanya beberapa ahli tertinggi yang bisa mencapainya setelah mendapat peluang besar. Kekuatannya juga telah menembus. Kaisar bela diri tingkat ke-6, Kaisar bela diri tingkat ke-7. Kincuan tertegun. Dia telah mencapai Kaisar tingkat ke-7 begitu saja. Kincuan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Ini adalah Kaisar tingkat ke-7, dan dalam keadaan normal, bahkan tidak mungkin untuk menerobos dalam 10 tahun. Namun, ini adalah dao besar Yin dan Yang yang menerobos ke alam Trans. Memikirkannya, seorang Kaisar yang menerobos dua alam kecil sepertinya tidak banyak. Dengan pemikiran ini, Kincuan menjadi sangat tenang. Hah. Kincuan menemukan bahwa eliksir Yin dan Yang di tubuhnya telah berlipat ganda. Itu sederhana dan tanpa hiasan, hitam dan putih, dan pola ikan Yin dan Yang telah muncul, memancarkan energi Yin dan Yang yang menakutkan. Kincuan benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Perjalanan ke spiritual Mountain Remnan ini merupakan kemenangan besar. Itu benar-benar kemenangan besar. Setelah mencapai Kaisar tingkat ke-7, kekuatan Kincuan juga meningkat pesat. Lagipula, dia berada di Seven Tier Emperor. Ini adalah garis pemisah yang sangat besar. Ketika waktunya habis, semua orang berdiri dan meninggalkan tempat duduk mereka. Kincuan langsung muncul di kursi Yuan Su dalam sekejap. Pada saat ini, Yuan Su menjadi semakin bersinar. Dia semurni dan sesuci Dewi Sembilan Langit. Bahkan Kincuan merasa sedikit malu dengan inferioritasnya sendiri. Namun, dia masih memegang tangannya. Dia terlalu cantik. Aura suci itu tampak lebih kuat. Jika bukan karena apa yang terjadi antara dia dan Yuan Su, Kincuan bahkan ragu dia bisa menjatuhkannya. Dia terlalu suci, dan dia tidak tahan untuk menghujatnya. Kincuan tidak tahu manfaat apa yang diperolehnya, tetapi satu hal yang pasti, dia dipilih oleh monumen suci. Sampai batas tertentu, manfaat yang diperolehnya pasti tidak kalah dengan apa yang diperolehnya. Manfaat yang diperolehnya sudah sangat menantang. Bagaimana dengan dia? Kekuatannya awalnya lebih tinggi darinya, tapi sekarang dia sebenarnya berada di kaisar tingkat ke-9. Orang harus tahu bahwa kaisar tingkat ke-8 dan kaisar tingkat ke-9 adalah dua alam yang paling melelahkan. Dia secara langsung memuji setidaknya tiga alam, dan itu adalah tiga alam terakhir. Hanya memikirkan tentang apa yang telah dia peroleh adalah menantang surga. Kincuan tidak bertanya. Dia bahagia untuknya. Dia dan dia harus dianggap mendapatkan yang paling banyak. Bab 634 Ada senyum tipis di wajah Yuan Su. Aura acu-ta'acu dan tak tergoyahkan itu membuat jantung Kincuan berdebar. Melihat ekspresi wajah Kincuan, Yuan Su mencibir. Ada apa dengan ekspresi itu? Kincuan tersenyum. Kamu tidak bisa menjadi lebih cantik. Aku berada di bawah banyak tekanan sekarang. Sudut bibir Yuan Su meringkuk. Dia mendarat dengan Kincuan dan menunggangi binatang iblis itu. Bukankah bagus kalau aku lebih cantik? Kenapa kamu merasa tertekan? Kincuan tersenyum. Kamu terlalu cantik. Kamu sangat cantik sehingga membuatku merasa rendah diri. Jika ini terus berlanjut, kamu akan menjadi dewa. Bagaimana aku akan tinggal bersamamu? Kamu sangat fasi. Kamu hanya tahu bagaimana membujukku. Yuan Su terkekeh. Keduanya pergi di Great Earth Golden Dragon Bear. Namun, mereka tidak pergi jauh sebelum mereka merasakan pusing singkat. Kemudian, yang mengejutkan Kincuan, mereka tiba di pintu masuk gunung spiritual. Kita keluar. Meskipun Kincuan telah memperoleh manfaat besar kali ini, dia masih merasa sedikit aneh. Waktunya terlalu singkat. F-Asterisk cek. Apa ini? Kami tidak mendapatkan apa-apa. Baru beberapa hari. Apakah ini berapa lama untuk keluar setiap seratus tahun sekali? Teriak seseorang. Betul. Di masa lalu, paling tidak butuh sebulan. Kenapa kali ini butuh kurang dari tiga hari? Apa yang saya nantikan? Sungguh menjijikan. Saya tidak akan datang jika saya tahu ini akan terjadi. Kincuan puas. Dia merasa bahwa waktu yang singkat kali ini ada hubungannya dengan Yuan Su dan bahkan dirinya sendiri. Namun, ada kasus direruntuhan gunung spiritual yang berlangsung dari satu hari hingga beberapa hari. Jadi, secara umum, itu normal. Tapi kebanyakan hanya terjadi sekali atau dua kali sebulan, dan hanya terjadi sekali atau dua kali sehari. Kincuan tidak peduli tentang itu. Dia kembali ke halaman bersama Yuan Su. Begitu mereka masuk, Kincuan langsung memeluk Yuan Su. Yuan Su sedikit terkejut. Dia memeluk Kincuan dengan lembut. Pada saat ini, itu sangat sunyi. Namun, ada sedikit kemurungan dan sedikit kengganan di hatinya. Dia bahagia. Dia senang bersama Kincuan. Perilakunya membuat Kincuan sedikit enggan, karena dia tahu bahwa Yuan Su mungkin akan segera pergi. Wajahnya yang suci dan cantik, wajahnya yang dingin dan tak tertandingi dipenuhi dengan kelembutan. Suci dan malu-malu muncul pada saat bersamaan. Kincuan memeluk Yuan Su dan berputar beberapa putaran, memeluknya dengan erat. Bajingan, suara Yuan Su lembut dan lembut. Dia bahkan lebih cantik sekarang dan Kincuan tahu bahwa itu ada hubungannya dengan tablet suci. Ketika penampilan seseorang mencapai tingkat tertentu, itu semua tentang temperamen dan feminitas. Kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setelah hubungan mereka menghangat, bahkan Yuan Su tidak akan menolak Kincuan. Yuan Su terdiam dan menatap Kincuan. Saat itu siang bolong. Kincuan, di sisi lain, merasa segar dan memiliki rasa pencapaian yang tak terlukiskan. Melihat wajah suci yang begitu dekat dengannya, sulit baginya untuk membayangkan hari ini. Dia pernah berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa memilikinya. Melihat matanya, melihat wajahnya yang cantik, dia adalah miliknya. Ada lompatan kualitatif di antara keduanya. Dia merasa sangat berhasil. Kincuan merasa bahwa itu benar-benar tidak mudah. Yang paling bahagia, paling bahagia, paling bangga, paling puas. Kapan kamu akan pergi? Kincuan bertanya dengan lembut. Masalah ini harus dihadapi cepat atau lambat. Kincuan merasa bahwa itu mungkin akan segera terjadi. Aku pergi saat matahari terbit. Yuan Su berkata dengan lembut. Dia bersandar kepelukan Kincuan. Momen damai ini membuatnya ingin tinggal di sisinya selamanya. Begitu cepat, Kincuan mengira itu akan segera terjadi. Tetapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Karena kamu sudah memutuskan, ayo pergi lebih awal. Yuan Su tersenyum. Jaga dirimu. Juga, kamu milikku sekarang. Kamu tidak bisa melihat pria lain. Pria lain mengejarmu. Tidak, ini masalah yang sangat serius. Aku harus memikirkan cara. Yuan Su memandang Kincuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Dia merasa sangat nyaman. Dia menyukai Kincuan. Dia sangat menyukainya. Berada di sisinya membuatnya merasa sangat nyaman, alami, dan santai. Saat dia mengucapkan kata-kata cinta itu, Dao Agung Yin Dan yang beredar. Ini adalah jalan yang benar dari langit dan bumi. Ini adalah jalan Dao. Dao Agung Yin Dan yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Ini sudah melampaui kategori normal. Ini adalah ilahi. Ada keindahan yang tak terlukiskan. Itu adalah keadaan kebahagiaan ekstrim yang sebenarnya. Pada saat itu, seluruh dunia tampak mekar. Kincuan, berhati-hatilah. Aku akan menunggumu di zona kekacauan. Setelah matahari terbit, Yuan Su tersenyum dan berkata pada Kincuan. Kincuan memeluknya dengan lembut. Jaga dirimu, istriku. Yuan Su sedikit gemetar. Dia memeluk Kincuan dan berkata dengan lembut, Kamu juga jaga dirimu, sayangku. Jangan ambil risiko. Lakukan sebanyak yang kamu bisa. Ketika aku sampai di sana, aku akan menjadi orang di belakangmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu, kata Kincuan dengan lembut. Ya, bagus sekali, bung. Yuan Su tertawa. Kincuan memeluknya dengan lembut. Pada saat ini, diam lebih baik daripada kata-kata. Seluruh dunia tampak tenang. Kincuan bisa merasakan perubahan pada wanita ini. Keadaan pikiran itu, keadaan pikiran itu. Ketika dia bersamanya, Kincuan merasa bahwa dia menyeretnya ke bawah. Dia suci, murni, dan dia vulgar. Dia, seorang wanita suci, harus mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu. Perasaan pencapaian ini sangat bagus. Kincuan merasa bahwa dia sedikit iseng. Wajah suci, berwibawa, menawan, dan dingin itu membuatnya memiliki daya tarik yang fatal. Itu membuat Kincuan merasakan kebahagiaan dan kebahagiaan sejati. Bajingan, Ria Bau, aku pergi. Jangan suruh aku pergi. Yuan Su dengan lembut melepaskan Kincuan dan melambaikan tangannya. Akan selalu ada perpisahan. Itu akan lebih menyedihkan lagi. Kincuan memperhatikan sosoknya berjalan keluar dari halaman dan pergi dengan burungnya. Kincuan melihatnya terbang jauh dan melihat ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan kegilaan dan kengganan. Ini membuat hati Kincuan masam. Dia ingin mengejarnya dan memeluknya. Tapi dia menahan diri. Yuan Su sudah pergi selama seminggu. Kincuan tidak ada hubungannya di Windflower Snowmoon City. Bertemu dengan Yuan Su benar-benar tidak terduga. Tapi dia tahu bahwa takdir itu misterius kali ini. Kali ini, memasuki reruntuhan gunung spiritual bersamanya, Yuan Su memperoleh kesempatan besar. Dengan penambahan benih Dewa Iblis, dia pasti akan berdiri di posisi yang sangat tinggi di masa depan. Dia masih membutuhkan waktu untuk pergi ke Zone of Chaos. Pangkat Kaisar, Pangkat Kaisar, baru setelah itu dia memiliki kemampuan untuk pergi ke zona kekacauan. Pangkat Kaisar, bahkan Pangkat Kaisar Puncak tidak akan mampu melakukan apapun. Tapi sekarang, Kincuan bersiap untuk pergi ke tempat lain. Wilayah spiritual utara. Dia sekarang berada di level 7 dari peringkat Kaisar. Mungkin dia akan pergi ke wilayah spiritual utara dan melihat di mana istana 100 bunga berada. Pikir Kincuan, dia sangat merindukan Suhe. Adegan kepergian Suhe masih segar dalam ingatannya. Ada juga adegan bayi menangis dan menolak pergi. Setiap kali dia memikirkannya, hatinya terasa seperti dipotong oleh pisau. Bab 635. Setiap kali dia memikirkannya, Kincuan merasa sangat tidak nyaman. Satu-satunya hal adalah Suhe adalah anggota keluarga Suhe, dan dia pergi atas kemauannya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, Suhe tidak ingin pergi, tapi Kincuan tidak bisa menahannya. Pihak lain memiliki kemampuan untuk membunuhnya dan menggunakan nyawanya sendiri untuk memaksa Suhe pergi. Bahkan jika dia harus membalikkan dunia, dia harus menemukan Suhe. Karena dia tidak melakukan apa-apa, Kincuan bersiap untuk keluar, tetapi pada saat ini, seseorang mengetuk pintu halaman kecil. Kincuan bingung. Yuan Su telah pergi, jadi pada dasarnya dia tidak mengenal siapapun di sini. En, jika dia harus mengatakannya, itu adalah sister Miao dan Shao King Feng. Tapi Kincuan merasa aura itu bukan mereka, dan itu lebih kuat. Kincuan membuka pintu dan sedikit terkejut. Ada tiga pemuda di luar, dan Kincuan tahu siapa mereka. Tuan Muda Bailuan, Tuan Muda Macan Putih, dan Mubiao, pria pendek dengan palu besar. Tuan Kin, maaf mengganggu Anda. Tuan Muda Bailuan menangkupkan tangannya dan berkata, Kincuan tersenyum, tidak sama sekali, silakan masuk. Kincuan menyambut ketiganya. Semuanya, silakan duduk. Beberapa dari mereka duduk di pavilion. Untuk menghindari masalah, Kincuan mengeluarkan sebotol anggur bunga prem dan beberapa hidangan dingin. Mereka semua ditempatkan di biji sesawi dan dengan cepat diatur. N, baunya sangat enak. Kakak Kin, di mana kamu membeli hidangan ini? Tuan Muda Macan Putih bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan tersenyum, aku membuatnya sendiri. Banyak orang benar-benar menemukan Koki untuk membuat hidangan lesat dan menyimpannya. Lagi pula, mereka tidak akan membusuk di biji sesawi. Ayo, mari kita minum bersama. Kincuan dapat melihat bahwa mereka bertiga sedikit tidak sabar. Hidangan dan anggurnya sangat lesat. Mereka bertiga mengangkat gelas anggur mereka dan meminumnya dalam sekali teguk. Kemudian, mereka semua tercengang. Baunya sangat enak, tetapi mereka tidak menyangka akan terkejut saat meminumnya. Ini bukan anggur, tapi minuman abadi. Rasanya sangat enak. Mereka semua memandang Kincuan dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya mereka di sini, dan mereka benar-benar diperlakukan dengan baik. Sekarang, mereka percaya bahwa anggur ini adalah milik Kincuan sendiri, karena tidak ada anggur di Windflower Snowmoon City, atau bahkan seluruh Middle Spirit region, yang dapat dibandingkan dengan anggur ini. Apapun, Kincuan memberi isyarat agar semua orang makan. Kali ini mereka bertiga adalah orang-orang berstatus, tapi kali ini sangat memalukan. Mereka menghabiskan makanan dan tidak berhenti. Setelah makan, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tersenyum malu. Ini terlalu enak. Aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memakannya lagi seumur hidup ini. Perjalanan hari ini tidak sia-sia. Ini benar-benar terlalu enak. Dulu, saya selalu berpikir bahwa wanita cantik lebih menarik bagi saya daripada apapun. Baru sekarang saya tahu bahwa makanan enak tidak kalah sedikitpun dengan wanita cantik, Tuan Muda Harimau Putih katanya sambil mengenang. Kincuan menatap Mubiao dengan tatapan kosong. Mubiao terkekeh. Aku pria yang kasar. Aku hanya merasa itu enak. Sangat enak. Apakah kalian bertiga membutuhkan sesuatu dariku? Kincuan tersenyum saat melihat mereka bertiga. Sedikit, White Luan berpikir sejenak dan berkata, Tuan, tolong bicara. Jangan panggil aku Tuan. Semua orang memanggilku Bai Luan. Kamu bisa memanggilku Old Bai. Kamu bisa memanggilnya Tiger, Dia Biao Si, kata Bai Luan. Mubiao memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tersenyum, Kakak Bai, bolehkah aku tahu mengapa kamu mencariku? Tahun ini, para pemuda dari wilayah Roh Tengah akan pergi ke wilayah Roh Utara untuk pertukaran prajurit. Jadi, saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi, kata Bai Luan perlahan. Pertukaran prajurit dari wilayah Roh Tengah ke wilayah Roh Utara. Kincuan bertanya dengan heran. Ya, ada banyak wanita cantik di warrior exchange generasi muda. Tuan muda harimau putih terkekeh. Kincuan tersenyum. Aku bisa pergi dan melihatnya. Lagi pula aku akan pergi ke wilayah Roh Utara. Bagus, Kak. Kali ini waktunya agak sempit. Bagaimana kalau kita berangkat besok? Kata Bai Luan. Baiklah, tidak masalah. Setelah diselesaikan, mereka bertiga mengucapkan selamat tinggal dan pergi untuk mengatur yang lain. Alasan mengapa Kincuan setuju adalah karena mereka bertiga memberinya perasaan yang baik. Juga, dia pergi ke wilayah Roh Utara. Apalagi, pertukaran antar jenius tidak buruk. Seseorang bisa belajar banyak darinya. Merupakan hal yang baik untuk dapat pergi dan berpartisipasi. Keesokan harinya, Kincuan marah sangat awal. Dia tidak perlu mengepak barang-barangnya. Dia memiliki semua yang dia butuhkan. Adapun Manor kecil ini, itu adalah rumahnya dan Yuan Su. Jadi, dia hanya perlu mengunci pintu. Ketika dia tiba di alun-alun Windflower Snow Moon City, Bailuan dan yang lainnya sudah ada di sana. Pada saat ini, lebih banyak orang bergegas. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda. Ada sekitar 20 dari mereka. Empat tuan muda ada di sana. Ada juga lima penatua. Kelima tetua itu santai dan kuat. Selain itu, mereka akrab dengan wilayah Roh Utara. Selain itu, kelima tetua itu sangat kuat. Sampai batas tertentu, mereka ada di sana untuk melindungi para jenius muda ini. Lagi pula, masih ada sejumlah bahaya di wilayah Roh Utara. Sebelumnya, di Spiritual Mountain Ruins, banyak orang dari Northern Spirit Region menjadi musuh. Oleh karena itu, beberapa orang pasti akan bergerak. Kincuan tidak khawatir sekarang. Dengan Grit Yin yang grendao dan kekuatan tahap Kaisar tingkat 7, Kincuan yakin bahwa tahap Kaisar menentang dunia tidak akan melebihi keberadaan tahap Kaisar. Bahkan jika itu adalah keberadaan tahap Kaisar tingkat 9, Kincuan yakin dia bisa menghancurkannya. Kakak, kamu di sini. Bai Luan menyapa. Hampir semua orang di sini tahu tentang Kincuan. Lagi pula, keributan yang disebabkan oleh Hei klan terlalu besar. Namun, banyak orang tidak memiliki kesan yang baik tentang Kincuan. Sebenarnya, Kincuan bukanlah orang dari Windflower Snowmoon City. Dia hampir menghancurkan klan Hei dan bahkan mengambil wanita tercantuk. Kincuan tidak peduli. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyapa siapapun. Tingginya saat ini sudah jauh lebih tinggi dari orang-orang di sini. Orang-orang di sini menantikan untuk pergi ke wilayah Roh Utara. Mereka juga sedikit khawatir. Untuk dapat pergi ke wilayah Roh Utara berarti mereka semua adalah putra surga yang bangga. Mereka khawatir kinerja mereka akan terlalu buruk. Mereka bahkan khawatir akan terjadi kecelakaan, cedera serius, atau bahkan kematian dalam pertempuran tersebut. Kehidupan seorang seniman bela diri hampir selalu berjalan di ujung pedang. Kapan saja, mereka dapat diserahkan kekutukan kekal. Dengan sangat cepat, semua orang memanggil binatang dan burung iblis mereka sendiri. Beberapa orang memiliki beberapa orang yang mengendarai seekor burung. Mungkin burung mereka sendiri kurang cepat. Kakak, naik burungku, kata Bai Luan. Saya bisa melakukannya sendiri. Kincuan tahu bahwa pihak lain khawatir burungnya tidak akan bisa mengikuti. Bai Luan mengangguk. Ayo pergi. Tunggangan Tuan Muda Bai Luan, Bai Luan, memimpin. Dia adalah pemimpin kelompok itu. Ini adalah pelatihan. Kelima lelaki tua itu tidak akan ikut campur. Kecuali jika ada kecelakaan khusus, mereka tidak akan mengungkapkan pendapat atau bergerak. Kincuan menunggangi burung pipit naga lima warna. Saat ini, binatang iblis kincuan semuanya berada di level 7 Monarch Realm. Karena ini sudah sangat menakutkan. Belum lagi mereka adalah varian. Dua dari mereka adalah hewan berharga, dan yang lainnya adalah Snow Jade Martin bermata tiga. Snow Jade Martin bermata tiga menjadi semakin menakutkan. Itu adalah binatang iblis yang menyebabkan hati banyak orang bergetar. Bab 636 Binatang iblis kincuan semuanya berada di tingkat raja tingkat ke-7. Kekuatan batu binatang abadi tauti ditampilkan sepenuhnya. Tanpa menyebutkan hal lain, binatang iblis kincuan sudah sangat menakutkan. Belum lagi kincuan jauh lebih kuat dari binatang iblis. Apalagi saat mereka bekerja sama. Posisi dewa tujuh bunga kincuan, susunan, keterampilan bela diri kontrol, dan kemampuan melemah. Jika semua ini bekerja bersama, tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan keberadaan tingkat raja manapun. Burung gereja naga lima warna lebih cepat daripada luan putih. Namun, kincuan mengendalikan burung gereja naga lima warna agar sesuai dengan kecepatan luan putih. Hal ini membuat banyak orang iri pada dragon sparrow lima warna kincuan. Setiap seniman bela diri berharap memiliki binatang terbang yang sangat cepat sebagai tunggangan. Dunia ini terlalu besar. Tanpa binatang terbang yang kuat dan cepat, tidak nyaman untuk pergi kemanapun. Binatang terbang di sini masih sangat cepat. Seminggu kemudian, kelompok itu memasuki wilayah spiritual utara. Sampai batas tertentu, wilayah spiritual utara benar-benar berdekatan dengan wilayah spiritual tengah. Pada dasarnya, mereka hanya agak jauh dari satu sama lain. Aura dan kemakmuran mereka hampir sama. Namun, wilayah spiritual utara relatif lebih kuat daripada wilayah spiritual tengah. Ambil Martialis sebagai contoh. Wilayah spiritual tengah pasti tidak memiliki keberadaan tahap ke sembilan tingkat raja, tapi pasti ada sangat sedikit dari mereka. Sedangkan untuk wilayah spiritual utara, pada dasarnya semua klan terkenal akan memiliki setidaknya satu eksistensi tahap raja tingkat ke sembilan yang menjaga rumah mereka. Oleh karena itu, wilayah spiritual utara lebih kuat dari wilayah spiritual tengah. Hanya ada beberapa keberadaan di wilayah spiritual tengah yang bisa menyaingi wilayah spiritual utara. Kekaisaran Nanyu. Ini adalah kerajaan super besar di bagian paling selatan wilayah spiritual utara. Kekuatan Kekaisaran ini bisa duduk dengan stabil di sepuluh besar wilayah spiritual utara. Apa yang disebut pertukaran seniman bela diri wilayah spiritual tengah sebenarnya adalah pertukaran dengan seniman bela diri Kekaisaran Nanyu. Kekaisaran Nanyu tidak dapat mewakili wilayah spiritual utara. Namun, dibandingkan dengan wilayah spiritual tengah, itu bisa. Kota Kekaisaran-Kekaisaran Nanyu terletak di wilayah paling selatan. Oleh karena itu, setelah sekelompok orang memasuki Kekaisaran Nanyu, mereka segera tiba di Kota Kekaisaran. Sekelompok orang menemukan penginapan untuk ditinggali, mandi, dan makan makanan. Dua tetua pergi keluar, mungkin untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi tanding. Berbicara secara logis, mereka yang datang adalah tamu, dan mereka harus diterima dengan hangat oleh pihak lain. Tidak perlu bagi mereka untuk mencari kedai untuk tinggal dan bahkan berinisiatif untuk menghubungi pihak lain. Meskipun Kincuan bingung, dia tidak memedulikannya. Setelah mandi, dia duduk bersama Bai Luan, Bai Hu, dan Mu Biao dan mulai minum. Kakak Bai, apakah kamu telah berinteraksi dengan para prajurit Kekaisaran Nanyu selama ini? Kincuan bertanya dengan santai. Ya, tapi aku terus kalah. Setiap saat, aku kalah telak, kata Bai Luan dengan senyum masam. Apa aturan kompetisi persahabatan ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Interaksi kami terutama dengan Sekte Awan mengalir Kekaisaran Nanyu. Sekte Awan mengalir adalah salah satu kekuatan teratas di Kekaisaran Nanyu, kata Bai Luan. Kincuan menatap kosong sejenak sebelum tersenyum. Persaingan pertukaran dengan wilayah spiritual utara sebenarnya hanyalah sebuah nama. Dengan kata lain, itu adalah kompetisi pertukaran dengan Sekte Kelas I dari Kerajaan Besar di wilayah spiritual utara. Persaingan pertukaran sangat bebas. Pihak lain membiarkan kami memutuskan. Faktanya, pihak lain tidak lagi peduli untuk bertarung dengan kami. Kami tidak pernah menang dan tidak ada ketegangan lagi. Kudengar persaingan pertukaran dibatalkan setelah ini tahun, kata Bai Luan. Sangat memalukan jika kompetisi pertukaran dibatalkan oleh pihak lain. Namun, tidak ada cara lain. Menurut pendapat pihak lain, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pertarungan seperti itu tidak akan menguntungkan flowing cloud sex sama sekali. Akan sangat sulit untuk ditingkatkan melalui persaingan pertukaran. Secara alami, pihak lain tidak akan tertarik membuang waktu untuk melanjutkan kompetisi pertukaran. Tidak lama kemudian, kedua lelaki tua yang kembali itu memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Paman keempat C, ada apa? Bai Luan melihat kedua lelaki tua itu kembali dan berdiri untuk bertanya. Pihak lain mengatakan bahwa kompetisi pertukaran dibatalkan. Pria tua itu menghela nafas. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa setelah kompetisi pertukaran tahun ini, mereka akan mendiskusikan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Sekarang setelah mereka membatalkannya, mereka memandang rendah kita. Seorang pria muda tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Itu benar, ini hanya kompetisi pertukaran. Bahkan jika kami tidak bisa mengalahkanmu, kami masih tamu dari jauh. Mereka tidak pernah menghibur kami dan hanya menghibur orang lain. Semua orang tetap berada di flowing cloud sek sementara kami harus menemukan milik kami tempat tinggal sendiri sekarang. Mereka benar-benar membatalkan kompetisi pertukaran dengan kami. Ini terlalu banyak. Saudara Bai, bukankah hanya kita dan sekte awan mengalir yang berpartisipasi dalam persaingan pertukaran? Kincuan bertanya dengan bingung. Sebenarnya, kami adalah satu-satunya di wilayah spiritual tengah. Namun, selama setiap kompetisi pertukaran, selain sekte awan mengalir, ada lusinan sekte lainnya. Mereka semua adalah kekuatan yang mirip dengan sekte awan mengalir. Selain itu, mereka adalah juga memaksa di kota kekaisaran. Bai Luan tersenyum pahit. Kincuan terdiam. Mengapa kalian datang ke sini untuk mencari masalah? Apakah itu hanya untuk reputasi palsu dan untuk bersaing dengan wilayah spiritual utara? Bai Luan tampaknya telah melihat melalui pikiran Kincuan. Dia menghela nafas dan berkata, ini telah diwariskan selama bertahun-tahun. Saat itu, sekte awan mengalir secara khusus mengundang kita. Jika itu masalahnya, maka sekte awan mengalir memang terlalu banyak. Apakah perlu memandang rendah kita? Kincuan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan masuk. Siapa dari Windflower Snowmoon City? Kita, kata Bai Luan. Saya adalah murid dari Flowing Cloud Sek. Pemimpin sekte meminta saya untuk memberitahu kalian bahwa kalian telah datang jauh-jauh ke sini. Tidak baik mengusir kalian seperti ini. Persaingan pertukaran akan dimulai dalam tiga hari. Ayo, ingatlah untuk tidak mengganggu sekte awan mengalir. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia melihat sekeliling dengan jijik. Dia berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, seorang pemuda bangkit. Ini terlalu berlebihan, terlalu arogan. Aku ingin melihat kemampuanmu. Sebuah suara terdengar. Mu Biao. Mu Biao menyerbu dengan kejam dan meninju dengan tangan besinya. Pemuda itu juga seorang ahli. Ketika dia berbalik dan melihat Mu Biao, dia hanya bisa mencibir, apakah tidak ada orang lain di Phoenix Snowmoon City. Sungguh, membawa sampah semacam ini ke sini. Apakah kamu tidak merasa malu? Mu Biao sangat marah dan hendak menyerang. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Mu Biao, kembalilah. Mata Mu Biao merah. Dia mengertakkan gigi dan kembali. Huff, sampah. Pria muda itu berkata dengan jijik dan pergi. Paman C, kenapa kamu tidak membiarkanku memberinya pelajaran? Orang itu terlalu hina. Mu Biao berkata dengan marah. Mu Biao, kamu harus belajar untuk bersabar dan belajar untuk tumbuh. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ini bukan Windflower Snowmoon City. Paman C menghela nafas. Tidak hanya Mu Biao, tapi semua orang diam. Apakah mereka di sini untuk kompetisi pertukaran atau apakah mereka di sini untuk diintimidasi? Kincuan tidak merasakan apa-apa. Dia telah melalui banyak hal dan hal-hal seperti itu tidak perlu disebutkan. Suasana hati semua orang berat. Bahkan Bailuan juga sama. Mu Biao bahkan lebih gelisah. Kincuan tersenyum. Kakakmu, apakah kamu ingin melampiaskan amarahmu? Kincuan sebenarnya menyukai Mu Biao. Meskipun dia agak pendek, dia terus terang. Dia juga tipe orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian. Bab 637. Mata Mu Biao berbinar. Jika kamu bisa membantuku melampiaskan amarahku, aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Kincuan mengeluarkan baju besi dan sepasang sepatu bot dan menyerahkannya kepada Mu Biao. Beri aku senjatamu, kata Kincuan. Mu Biao melihat baju zirah dan sepatu bot yang memancarkan banyak kiroh dan jimat pada mereka. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan lupa memberikan senjata kepada Kincuan. Untuk saya, Mu Biao bertanya dengan harapan. Kincuan mengangguk. Berikan senjatamu. Kali ini, aku jamin kamu bisa melawan banyak orang, tapi apakah kamu bisa bertarung sampai akhir, aku tidak tahu. Melawan banyak orang. Benar-benar, aku akan memberimu senjataku. Itu hebat. Mu Biao terus terang dan bahkan tidak mengatakan apapun dengan sopan. Kincuan melihat palu besar itu dan melihat materialnya. Itu sebenarnya terbuat dari besi tempa sepuluh ribu tahun. Tidak buruk, Kincuan langsung mengukir jimat di atasnya. Itu sekarang menjadi jimat level tujuh. Terlebih lagi, karena Rune pada tombak kuno He Sanyai, jimatnya telah berubah lagi. Sebelumnya, itu adalah kemampuan atribut ganda, tetapi sekarang memiliki atribut lain. Jimat yang dia ukir bisa menambah tiga kemampuan. Perlu diketahui bahwa di dunia ini, kebanyakan jimat hanya menambahkan satu kemampuan. Ini karena biasanya, semakin sederhana atributnya, semakin kuat kemampuannya. Tapi Kincuan berbeda, dia tidak terpengaruh oleh ini. Ketiga atribut itu masih sangat kuat. Yang pertama adalah kekuatan, kecepatan, dan yang ketiga, Kincuan memilih untuk mahir dalam atribut bumi. Kincuan tidak menghindarinya. Orang-orang di sekitarnya memandang Kincuan dengan heran. Kecepatan dia mengukir jimat itu terlalu cepat, dan itu sederhana dan tanpa hiasan. Segera, palu besar itu dipenuhi dengan semangat Ki, seolah tiba-tiba berubah dari sampah menjadi harta karun. Dampak visualnya tak terlukiskan. Seperempat jam terlalu singkat untuk mengukir jimat. Sebelumnya, banyak orang tidak menyukai Kincuan, tetapi sekarang mereka sangat terkejut dengan Kincuan. Pria muda ini terlalu menentang surga. Kakakmu, rasakan dan lihat apakah itu cocok. Kata Kincuan. Baiklah-baiklah. Mubiao saat ini agak bingung, dia bahkan tidak tahu sikapnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil senjatanya, dia tahu bahwa senjata ini berbeda. Begitu dia memegangnya di tangannya, dia benar-benar terpana. Dia tiba-tiba merasa bahwa palu ini terhubung dengannya, perasaan menjadi satu dengan palu itu bahkan lebih kuat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Matamu Biao berbinar, dan dia menjadi cemas. Dia menggaruk kepalanya. Tuan, sebelum Tuan saya meninggal, dia mengatakan kepada saya untuk mencari guru lain dan mengikutinya. Saya bertanya kepadanya orang seperti apa dia, dan dia berkata bahwa dia membuat saya merasakan sesuatu. Begitu perasaan itu datang, saya harus mengikutinya. Tuan, aku ingin mengikutimu. Ekspresi Mubiao sangat serius. Kincuan tertegun. Kakakmu, apa yang kamu lakukan? Kincuan bingung. Aku ingin mengakuimu sebagai tuanku. Katamu Biao sambil berlutut. Kincuan buru-buru berdiri, kaget, dan pergi membantunya berdiri. Aku serius. Tapi dengan penampilan dan tinggi badanku, apakah aku akan mempermalukanmu? Mubiao berkata dengan lembut. Kakakmu, apa yang kamu katakan? Cepat bangun. Kincuan menggosok kepalanya. Kalau begitu terima aku, Mubiao berkata dengan sangat tegas. Kincuan melihat tekat di mata targetnya dan menarik tangannya. Apakah kamu yakin ingin mengakui aku sebagai tuanmu? Kincuan menatap Mubiao. Ya, aku sangat yakin. Katamu Biao. Kamu harus tahu kepribadianmu. Kata Kincuan. Aku tahu, aku akan mendengarkanmu. Selama kamu mengaturnya, aku akan melakukannya. Aku tidak akan membuat masalah untukmu. Jika aku tidak bisa melakukannya dan menimbulkan masalah, aku akan bunuh diri untuk meminta maaf. Katamu Biao. Karena sudah seperti ini, aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Kata-kata Kincuan sebenarnya adalah ekspresi persetujuan. Tuan, tolong minum teh. Mubiao pertama kali bersujud dan melakukan upacara pengakuan seorang master. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi tuannya? Seorang pria muda berkata pada saat ini. Saat ini, Kincuan baru saja menerima teh Mubiao. Biasanya, hubungan antara master dan murid dikonfirmasi setelah minum teh. Jika mereka tidak meminumnya, itu tidak dihitung. Mubiao tampak marah dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Kincuan mengulurkan tangannya dan menghentikan Mubiao. Dia memandang pemuda itu, yang juga salah satu dari empat pangeran. Dia mengenakan jubah hijau ilahi dan terlihat sangat tampan. Matanya seperti bintang terang, tetapi matanya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Suihe, apa yang kamu lakukan? Bai Luan berkata dengan tergesa-gesa. Lao Bai, aku hanya ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi master Mubiao. Pria muda itu berkata. Pada saat ini, Kincuan memandang Suihe dan tersenyum. Apakah dia memiliki kualifikasi atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Suihe mencibir. Semuanya, apakah kamu melihat itu? Dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Ya, dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah menjadi master begitu mudah? Mubiao, ada apa denganmu hari ini? Apakah kamu membodohi dirimu sendiri? Atau apakah anak ini menggunakan mantra padamu? Kincuan tidak cemas. Dia memandang Suihe sambil tersenyum dan berkata, Kualifikasi apa yang saya miliki? Seorang master harus menjadi orang yang berbudil luhur dan prestise. Dia harus berbakat dan berbakat. Menurutmu apa yang bisa kamu ajarkan pada Mubiao? Suihe memandang Kincuan dan berkata, Aku benar-benar ingin tahu mengapa kamu begitu peduli dengan masalah ini. Mubiao mengambilku sebagai tuannya adalah masalah antara aku dan Mubiao. Jika Mubiao bersedia, Mungkinkah kamu ingin menjadi tuan Mubiao? Jika Mubiao bersedia, Aku akan mengucapkan selamat padamu. Aku tidak menerima murid. Suihe dia berkata, Bagus kalau kamu tidak menerima murid. Dengan begitu, Kamu tidak akan menyesatkannya. Kincuan berkata dengan lembut. Tuan Kin, Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu lebih baik dariku? Wajah Suihe berubah sedikit jelek. Tidak, Tidak, Tidak ada masalah antara kamu dan aku. Menurutku, Kamu jauh lebih buruk daripada Mubiao. Kincuan menggelengkan kepalanya. Suihe dia sangat marah. Apa artinya ini? Mubiao ingin menjadi murid Kincuan, Tapi dia lebih buruk dari Mubiao. Dia sangat marah sehingga dia tertawa. Dia memandang Kincuan dan berkata, Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Sebagai seorang master, Yang paling penting adalah mendidik orang. Saya tidak hanya harus mengajarinya kultivasi, Saya harus membantunya menemukan metode kultivasi yang cocok untuk dirinya sendiri. Saya juga harus mengajarinya kebajikan bela diri. Tidak peduli seberapa kuat seorang seniman bela diri adalah, Jika dia tidak memiliki kebajikan bela diri, Dia akan dipandang rendah oleh orang lain. Kincuan berkata perlahan. Semua orang mengerti arti dibalik kata-katanya. Sebenarnya, Dia mengatakan bahwa Suihe tidak memiliki kebajikan bela diri. Huh, Kita semua seniman bela diri. Secara alami, Kita harus melihat kekuatan terlebih dahulu. Kalau tidak, Mengapa kita mencari master dengan basis kultivasi yang tinggi? Jangan membuat alasan untuk diri sendiri. Izinkan saya bertanya, Apakah Anda berani bertarung denganku? Sui dia marah. Dia benar-benar marah. Kincuan memandang Mubiao yang masih berlutut di tanah Dan berkata kepada Suihe, Karena kamu terus bertanya, Ayolah. Selama kamu bisa memaksaku untuk mengambil langkah maju, Aku akan menganggapnya sebagai kerugianku. Atau, Jika kamu menahan tiga serangan dariku, Kamu juga akan menang. Begitu kata-kata ini keluar, Semua orang terkejut. Bab 638 Kata-kata Kincuan bisa dikatakan sangat arogan. Setidaknya di mata orang-orang di sekitarnya, Itu benar-benar sombong. Adakah yang bisa memberi tahu saya jika saya salah dengar? Seseorang bertanya dengan cemas. Kamu tidak salah dengar, Aku sangat yakin. Awalnya aku tidak yakin, Tapi sekarang setelah kamu bertanya, Aku yakin. Haha, Aku juga. Semuanya pasti salah dengar. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Wajah Sui He berubah pucat. Dibandingkan dengan mengatakan dia tidak memiliki kebajikan bela diri, Ini membuatnya semakin marah. Anda adalah seorang seniman bela diri. Menyangkalnya tidak lagi hanya menyangkalnya. Itu pada dasarnya mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan bela diri. Baik, Baik, Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong sepertimu. Hari ini, Aku ingin melihat bagaimana aku bahkan tidak bisa bertahan tiga langkah. Oke, Sui dia sangat marah. Orang-orang di sekitarnya ingin membujuknya, Tetapi tidak ada yang melakukannya. Kata-kata kincuan sangat arogan. Sebenarnya, Bai Luan dan Bai Hu diam. Sui He juga salah satu dari empat tuan muda. Menyangkal dia seperti ini merupakan penghinaan terhadap Sui He. Itu adalah penghinaan terhadap empat tuan muda. Derek air bergerak, Langsung menuju kincuan. Itu mengulurkan tangannya, Menyebabkan riak muncul. Riak ini seperti setetes air yang jatuh ke permukaan air yang tenang. Setelah itu riak melingkar menyebar. Dao riak air. Riak air terus-menerus membunuh. Ledakan. Riak air yang membawa kekuatan langit dan bumi terus-menerus merusak kincuan. Sui He memiliki ekspresi jahat di wajahnya saat dia berkata dengan jijik, Aku ingin melihat bagaimana kamu akan berdiri di sana tanpa bergerak. Sombong sampai ekstrim dan membual tanpa malu-malu. Tubuh kincuan dikelilingi oleh cahaya kemasan saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Yin Yang Movement. Energi abu-abu menyebar, menghalangi riak. Pada saat ini, kincuan dengan santai mengulurkan tangannya. Yin Yang Tak Terbatas. Aliran udara kelabu mengalir ke arah Sui He. Itu diam dan terlihat sangat biasa. Itu sangat biasa sehingga orang akan mengabaikannya. Namun, Sui He, yang berada di tengahnya, bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Aliran udara kelabu itu seperti bola. Separuhnya berwarna abu-abu dan separuh lainnya berwarna abu-abu. Yin Yang Tak Terbatas. Ledakan. Sui He menemukan bahwa dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Meskipun dia mencoba melawan, dia tetap dikirim terbang. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan dia duduk di tanah, tidak bisa bangun. Aku sudah menunjukkan belas kasihan padamu. Jika aku habis-habisan, kamu pasti sudah mati, kata Kincuan dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung meminum teh di mangkuk. Mubiao, aku akan menganggapmu sebagai muridku. Ingat saja empat kata ini. Jangan berbuat jahat. Juga, muridku tidak perlu rendah hati, dan kamu tidak perlu bertahan. Selama kamu aku benar, aku akan mengurusnya untukmu. Kincuan tersenyum pada Mubiao. Mubiao memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Langkah Kincuan sebelumnya sudah cukup baginya untuk menjadi tuannya. Eksistensi yang bisa membunuh empat tuan muda agung dalam sekejap bahkan tidak ada di permukaan Windflower Snowmoon City. Banyak orang sangat terkejut. Kekuatan Kincuan telah melampaui harapan semua orang. Seberapa kuat dia? Seberapa dalam kesabarannya? Terima kasih, guru. Saya akan mengingat ini. Saya tidak akan pernah melakukan kejahatan. Mubiao berkata dengan gembira. Dia bukan orang jahat. Dia terus terang dan pantang menyerah. Dia tidak tahan dengan orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia tidak tahan dengan orang yang berbuat jahat, jadi dia punya banyak musuh. Kincuan secara alami dapat melihat bahwa targetnya sederhana dan jujur. Dia hanya kekurangan panduan yang tepat, jadi dia mudah digunakan oleh orang lain. Aku akan memberimu hadiah untuk pertemuan pertama kita. Setelah mengatakan itu, Kincuan meletakkan tangannya di kepala target dan memasukkan forging Godhammer ke dalam dirinya. Kemampuan ini terlalu penting bagi Mubiao. Itu tidak kurang dari item magis. Kincuan menarik tangannya. Targetnya masih dalam keadaan linglung. Terkadang dia mengerutkan kening, dan terkadang dia terkejut. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan bersujud tiga kali. Terima kasih Tuan. Baiklah, bangun. Di masa depan, kamu tidak perlu membungkuk. Baik itu rasa hormat atau keintiman, kamu tidak perlu melihat hal-hal ini. Tidak masalah bahkan jika kamu tidak memanggilku Tuan. Kincuan tersenyum. Itu tidak boleh. Aturan tidak boleh dilanggar. Kamu masih harus memanggilku Tuan. Kata target dengan serius. Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan ke sisi Suihei. Suihei gemetar ketakutan. Kincuan mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya beberapa kali. Kemudian, dia menggosok dan menekan. Bisa. Suihei memuntahkan setegup darah. Dia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya jauh lebih baik. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Kincuan berjalan kembali dan berkata kepada Bailuan. Kakak Bai, kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Bailuan mengungkapkan senyum pahit. Tidak masalah jika kamu melakukannya. Dengan kekuatanmu, kamu bisa memilikinya. Aku benar-benar tidak. Kincuan terdiam. Pangeran Harimau Putih juga tersenyum. Saudaraku, kamu sangat kuat. Kekuatan apa yang kamu miliki? Bisakah kamu benar-benar mendukung Biausi dalam segala hal? Saat dia mendengar tentang Biausi, dia merasa canggung. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selama dia benar, aku akan mendukungnya. Bahkan jika aku tidak bisa mendukungnya, aku harus melakukannya. Karena aku tuannya, aku harus bertanggung jawab. Tampaknya kami memiliki kekuatan untuk bertarung dalam kompetisi ini. Kaka, kami akan mengandalkanmu. Bayi Luan tersenyum. Jika aku tidak bisa, kita harus mengandalkan orang lain. Sekte Awan mengalir terlalu sombong. Semua orang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menggertak pemuda yang malang. Selain itu, kita juga tidak miskin. Jika kita tidak menamparkan mereka di wajah, mereka tidak akan bangun. Kata Kincuan. Haha, bagus. Tampar mereka. Tampar dengan keras. Pangeran Harimau Putih berkata dengan gembira. Kelima lelaki tua itu masih minum dan mengobrol. Seolah-olah masalah di sini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tanpa disadari, banyak orang bergerak mendekati Kincuan. Itu bukan karena posisi mereka, tetapi karena hati mereka. Pangeran Harimau Putih dan Pangeran Luan Putih keduanya dibayangi oleh Kincuan. Mubiao, yang sebanding dengan empat pangeran, langsung mengambil Kincuan sebagai tuannya. Selain itu, Sui He, yang merupakan salah satu dari empat pangeran, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun. Jika Sekte Awan mengalir tidak mengizinkan kita masuk, kita bisa memilih untuk tidak. Namun, kita bisa berkemah di luar Sekte Awan mengalir. Pangeran Harimau Putih berkata sambil tersenyum. Kincuan menatap kosong sejenak, lalu tertawa, itu saran yang bagus. Old Bai, jika kamu setuju, kita bisa langsung pergi. Karena kita ingin menamparkan wajah mereka, kita harus melakukannya dengan benar. Kata Pangeran Harimau Putih. Bai Luan tersenyum pahit dan mengangguk, karena kalian setuju, maka sudah diputuskan. Baiklah, di mana kita harus berkemah. Aku akan berkultivasi beberapa hari ini. Mubiao, yang telah memperoleh Forging Godhammer, tidak dapat menemukan tempat untuk berkultivasi. Sekarang, dia punya tempat. Sekte Awan mengalir terletak di Gunung Awan mengalir. Flowing Cloud Mountain adalah pegunungan terkenal di ibu kota Kekaisaran. Ada banyak sekte yang dibangun di Flowing Cloud Mountain. Dalam pertukaran ini, selain orang-orang dari sekte Bell Spirit, yang lain bisa dikatakan berasal dari sekte di Flowing Cloud Mountain. Kelima lelaki tua itu masih tidak mengungkapkan pendapat apapun. Sekelompok orang menuju ke Flowing Cloud Mountain. Jaraknya tidak jauh, jadi mereka dengan cepat sampai di Flowing Cloud Mountain. Setelah itu, mereka menetap tidak jauh dari Flowing Cloud Sek. Ada rumah kayu dan tenda. Sedangkan untuk Mubiao, dia mengembangkan Forging Godhammer. Kincuan tidak ada hubungannya, jadi dia membantu Bailuan dan Macan Putih mengukir jimat di senjata mereka, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Dia juga memberi mereka sepasang sepatu awan ungu, yang sangat meningkatkan kekuatan bertarung mereka, membuat mereka sangat bahagia. Bab 639 Kincuan tidak mengukir jimat atau sepatu apapun untuk mereka semua. Dia tidak memiliki sebanyak yang dia inginkan, dan tidak perlu memberikannya. Jika dia berhubungan baik dengan mereka, dia akan memberikannya kepada mereka. Jika tidak, dia tidak akan memberi mereka uang. Berita bahwa Windflower Snow Moon City telah mendirikan kemah di luar Sekte Awan Langit dengan cepat menyebar ke Sekte Awan Langit. Ada lusinan orang dari Sekte lain di Sekte Awan Langit. Ini membuat orang yang bertanggung jawab atas Sekte Awan Langit terlihat buruk. Lagi pula, ini agak tidak masuk akal dan memandang rendah orang. Meskipun memandang rendah orang bukanlah masalah besar, karena banyak orang di sini memandang rendah orang-orang dari wilayah spiritual tengah, tidak baik untuk terlihat begitu jelas. Ada banyak hal yang tidak bisa dikatakan. Anda bisa melakukannya, tetapi Anda tidak harus menunjukkannya. Sama seperti kali ini, lebih dari separuh orang memandang rendah Windflower Snow Moon City, tetapi Anda menolak mereka di gerbang, dan membiarkan mereka mendirikan kemah di gerbang. Kota Windflower Snow Moon secara alami akan dipandang rendah oleh orang lain, dan mereka bahkan tidak akan bisa memasuki Sekte Awan Langit. Namun, Sekte Awan Langit tidak akan mampu menebus kerugian mereka. Lagi pula, Sekte besar seperti Windflower Snow Moon City tidak memiliki hati yang baik hati dan baik hati. Windflower Snow Moon City telah mendirikan kemah kurang dari satu jam, dan sekelompok orang datang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba mempersulit hidup Sekte Awan Langit? Seorang pria parubaya berteriak begitu dia tiba. Dia sangat marah. Dia adalah penanggung jawab kompetisi, dan masalah ini telah menempatkannya pada posisi yang sulit. Jika ada yang salah, Sekte itu akan menghukumnya. Kincuan menatap wajah pelayan ini dan merasa tidak nyaman. Anda melakukan itu, dan Anda masih berani menanyai kami. Bailuan maju ke depan dan tersenyum, bagaimana mungkin kami di sini untuk bertukar dengan Sekte Awan Langit. Kami tidak khawatir bahwa kami tidak akan dapat tiba tepat waktu, jadi kami akan menetap di dekatnya. Meskipun kondisinya agak sulit, kita semua adalah pejuang, jadi kita akan menanggungnya. Kami tidak ingin menimbulkan masalah bagi Sekte Awan Langit. Pelayan Zhao, Anda tidak perlu mengingat kami, dan jangan merasa malu. Jangan khawatir, kami akan tiba tepat waktu dalam tiga hari. Pada saat ini, Steward Zhao hampir memuntahkan seteguk darah. Ingat kepalamu, malu kepalamu. Steward Zhao sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Dia tertegun untuk waktu yang lama, tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Kincuan juga tertawa. Dia tidak berpikir bahwa kemampuan Bailuan untuk membuat marah orang begitu baik. Huff, aku tidak peduli tentang itu sekarang. Cepat dan tinggalkan tempat ini. Kembalilah ke tempat asalmu, kata Manajer Zhao dengan marah setelah sadar kembali. Ada lebih dari sepuluh orang di belakangnya. Pada saat ini, mereka juga sedang dalam suasana hati yang buruk. Mereka tampak seolah-olah akan bergegas dan memulai perkelahian kapan saja. Manajer Zhao, apa artinya ini? Bailuan bertanya dengan dingin. Di wilayah roh tengah, siapa di antara orang-orang di sini yang bukan putra surga yang bangga? Bahkan jika mereka tidak sebaik Anda, mereka tetap tidak bisa mempermalukan Anda. Sekte awan langit memandang rendah mereka lagi dan lagi. Nada dan ekspresi jijik itu membuat wajah semua orang menjadi jelek. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku menyuruhmu pergi. Aku sudah menjelaskannya. Apakah kamu tidak mengerti? Manajer Zhao berkata dengan marah. Kalau begitu, aku tidak akan pergi hari ini. Aku akan mencari tempat untuk berdiri, kata Bailuan dingin. Oh, aku memintamu untuk pergi. Kamu tidak ingin pergi. Aku akan mengatakannya lagi. Enyahlah. Kembalilah ke tempat asalmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Manajer Zhao marah. Begitu manajer Zhao selesai berbicara, ekspresi Bailuan berubah. Tidak hanya Bailuan, ekspresi orang lain juga tidak lebih baik. Siapa di antara mereka di sini yang bukan putra surga yang sombong? Siapa di antara mereka yang tidak lebih lemah dari manajer Zhao di masa depan? Bahkan jika mereka tidak sebagus sekte awan langit, mereka seharusnya tidak dipermalukan seperti ini. Beraninya kau menghina kami. Kalahkan dia. Seseorang dari Windflower Snow Moon City berteriak dengan marah. Mendengar ini, manajer Zhao tertawa menghina. Dia memandang orang yang berbicara dan berkata, kaulah yang mengatakan ingin mengalahkanku. Wajah pemuda yang berbicara tadi berkedut. Dia terlalu emosional dan mengatakannya dengan lantang. Tapi sekarang, dia menyesalinya. Jika dia dipukuli sampai lumpuh, atau bahkan hancur, dia bahkan mungkin kehilangan kultifasinya. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Aku akan mengatakannya lagi. Kaulah yang mengatakan ingin mengalahkanku, kata manajer Zhao lagi. Ya, aku ingin mengalahkanmu. Sebuah suara terdengar. Tapi bukan pemuda itu yang mengatakannya. Itu adalah kincuan. Manajer Zhao tiba-tiba menatap kincuan. Kamu ingin mengalahkanku. Manajer Zhao menyipitkan matanya. Kincuan tersenyum. Mu Biao, pergi dan uji teknik palumu. Kalahkan dia, hidup atau mati. Ya tuan. Mu Biao mengambil palu dan menonjol. Manajer Zhao sangat marah. Dia menunjuk kincuan dan gemetar. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, oke, oke. Memadamkan. Mu Biao pindah. Palu di tangannya telah diperkuat oleh jimat kincuan, dan kekuatan Mu Biao telah meningkat pesat. Lebih penting lagi, ranah palu Mu Biao tinggi, dan dia menyatu dengan palu. Juga, Mu Biao menggunakan God Forging Hammer. Saat palu dipukul, langit dan bumi berguncang, dan angin serta awan berubah. Meskipun tidak terlalu dibesar-besarkan, itu sudah terasa seperti itu. Ekspresi manajer Zhao berubah, dan taring serigala muncul di tangannya. Itu adalah taring serigala besar, dan dia dengan keras bentrok dengan palu. Ledakan. Mengamuk, kuat, seperti pelangi, menelan gunung dan sungai. Kincuan tersenyum, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan palu. Ranah targetnya tidak buruk, dan visinya sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh seorang ahli. Dia punya tujuan, dan dia juga memiliki tubuh Earthwalker. Di masa depan, prestasinya tidak boleh rendah. Murid ini tidak buruk, manajer Zhao benar-benar dikirim terbang oleh palu Mubiao, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Manajer Zhao juga seorang ahli, tetapi dia benar-benar dikirim terbang oleh anak Windflower Snowmoon City. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia memandang Mubiao dengan tak percaya. Keyakinan Mubiao sangat meningkat. Teknik palu ini luas dan mendalam, dan kekuatannya tidak terbatas. Dengan pencapaiannya di palu, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa teknik palu ini dapat dikatakan sebagai teknik yang saleh, yang membuat Mubiao sangat bersemangat. Hong Hong. Semakin tua Mubiao, semakin terampil dia dengan palunya. Hanya ada satu gerakan, tapi jika seseorang tidak menggunakan metode khusus, mereka tidak akan bisa memahami esensinya. Hanya dengan melakukan apa yang Kincuan lakukan, langsung menuangkannya ke dalam kesadaran lawannya, barulah dia bisa memahaminya. Kalau tidak, dia hanya akan bisa mempelajari bentuknya, tapi bukan esensinya. Bisa. Manajer Zhao memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Mubiao masih ingin naik, tapi Kincuan saat ini berkata, Mubiao, kembalilah. Mubiao kembali, dan dia sangat bersemangat. Tidak hanya Mubiao, tetapi yang lainnya juga tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Mubiao telah menjadi murid dalam waktu yang singkat, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dan teknik palu itu, kenapa dia tidak menggunakannya sebelumnya? Bab 640 Banyak orang tahu bahwa teknik palu diajarkan oleh Kincuan. Kapan dia mengajarkannya? Banyak orang bingung, tapi mereka melihat Mubiao sedang berlatih teknik palu. Segera, orang-orang tahu. Sebelumnya, saat mereka magang, Kincuan berkata bahwa dia akan memberi Mubiao hadiah ucapan. Saat itu, dia menempelkannya di kepala Mubiao. Mungkinkah dia yang mengajarkannya? Jika itu masalahnya, maka teknik palu akan sangat menakutkan. Keterampilan dan teknik bela diri yang hanya bisa diberikan. Sangat berharga dan kuat. Steward Zhao dipukuli sampai dia muntah darah. Murid flowing cloud sec yang tersisa saling melotot. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Akhirnya, seorang pemuda yang sedikit lebih tua berkata, jika kamu punya nyali, tunggu saja. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dengan Steward Zhao dengan sedih. Terima kasih. Pemuda dari sebelumnya berterima kasih kepada Kincuan. Awalnya, dia ingin memukuli Steward Zhao. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk berdiri, jadi Kincuan pun berdiri. Kincuan tersenyum, sama-sama. Mubiao kembali dengan penuh semangat. Dia lebih menghormati Kincuan. Meskipun Kincuan masih sangat muda, dia tidak lagi melihat Kincuan sebagai pemuda. Bai Luan juga merasa sangat aneh. Meskipun Kincuan tidak menyerang, dia lebih terkejut darinya. Dia tahu bahwa kekuatan Mubiao tidak cukup untuk mengalahkan Steward Zhao. Sekarang dia memiliki jimat di senjatanya, dan yang terpenting, teknik palu itu, bisa dikatakan sangat misterius. Tampaknya sederhana, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu sangat mendalam. Kami telah menyebabkan masalah. Semuanya, tunggu Sekte Awan mengalir datang. Seseorang menghela nafas. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Ini tidak bisa dihitung sebagai masalah. Kincuan dengan ringan berkata. Meskipun orang itu tidak berbicara, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Menurut pendapatnya, Kincuan yang ingin melawan Sekte Awan mengalir seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sebenarnya, ada banyak orang yang memiliki pemikiran serupa. Bagaimanapun, ini adalah wilayah spiritual utara. Kincuan hanyalah seorang pemuda. Bahkan jika dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya, itu masih belum cukup. Bahkan ada beberapa orang yang merasa Kincuan terlalu sombong. Bahkan jika dia telah mengalahkan Suihei dalam satu gerakan, itu masih belum cukup untuk melawan Sekte Awan mengalir. Ini adalah Sekte Awan mengalir wilayah spiritual utara. Ini adalah Kekaisaran Pegunungan Selatan. Dengan kekuatan mereka, belum lagi fakta bahwa mereka tidak bisa melawan Sekte Awan mengalir. Bahkan jika mereka bisa, akan ada kekuatan yang lebih kuat untuk melindungi martabat wilayah spiritual utara dan Kekaisaran Pegunungan Selatan. Lagipula, Kincuan dan yang lainnya hanya berasal dari wilayah spiritual tengah. Di mata mereka, mereka berasal dari tempat terbelakang. Kali ini, itu bahkan lebih cepat dari yang terakhir kali. Segera, sekelompok orang tiba. Ada lusinan orang dalam kelompok itu, dan yang terpenting, tidak semuanya berasal dari Sekolah Bela Diri Awan Langit. Karena pakaian mereka, orang dapat mengetahui bahwa beberapa dari mereka sudah cukup tua. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua jangkung dan kokoh dengan rambut putih di pelipisnya. Namun, matanya dalam dan dingin. Ini adalah seorang lelaki tua yang memberi orang perasaan bahwa dia berdarah besi. Dia adalah penatua agung dari Sekte Awan mengalir. Ketika dia mendengar bahwa Steward Zhao telah dipukuli, dia langsung menjadi marah. Dia membawa sekelompok orang dan turun. Di antara orang-orang ini ada beberapa orang yang telah pergi lebih awal. Pelayan Zhao belum datang. Siapa yang melakukannya? Orang tua itu bertanya begitu dia tiba. Penatuali, paman keempat C berdiri dan berkata, Siao kecil, beri tahu kami siapa yang melakukannya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kata orang tua itu. Ketika Mubiao hendak berbicara, Kincuan menghentikannya dan berdiri dan berkata, Aku berhasil. Nyatanya, Kincuan membenci lelaki tua ini. Ini karena dia terlalu kasar dan tidak masuk akal. Dia tidak peduli tentang benar atau salah sama sekali. Bahkan kata-kata paman keempat C langsung diinterupsi olehnya. Dia tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Karena Kincuan telah menyebabkan masalah ini, dia secara alami harus menghadapinya sendiri. Dia juga perlu menangani masalah di sini. Setelah masalah ini diselesaikan, dia bisa berkeliling wilayah spiritual utara dan menanyakan tentang berita tersebut. Dia tidak melakukannya. Itu dia, salah satu orang dari Flowing Cloud Sek menunjuk ke Mubiao. Kamu mencari kematian. Jika bukan kamu, lalu mengapa kamu membuat keributan? Orang tua itu memandang Kincuan dan berkata, Bersikaplah sopan saat berbicara. Jangan bertingkah seperti bajingan bodoh. Apa gunanya? Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Adegan itu sunyi. Tetua Flowing Cloud Sek memiliki status terhormat. Sekarang, dia dimarahi. Meskipun semua orang percaya bahwa lelaki tua ini pantas dimarahi, ada harga yang harus dibayar untuk memarahi seseorang. Kincuan benar-benar memarahinya di depan wajahnya. Dia tidak memiliki wajah yang tersisa. Omelannya sejalan dengan pikiran semua orang. Pada saat ini, lelaki tua itu sedang menatap Kincuan. Mata awalnya yang dingin menatap Kincuan seolah ingin melahap seseorang. Semua orang bisa merasakan bahwa dia sudah mencapai batasnya. Kemarahannya telah mencapai batasnya dan dia akan melepaskan badai. Siapa kamu? Orang tua itu memandang Kincuan dan bertanya. Ini menyebabkan semua orang, termasuk Kincuan, tercengang. Ini karena semua orang bisa merasakan bahwa lelaki tua itu akan bergerak. Namun, dia tidak bergerak. Ini tidak sejalan dengan karakter orang tua itu. Kincuan tidak berbicara. Pria tua itu tiba-tiba meraung keras. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu mati hari ini. Kamu berani memarahiku. Kamu benar-benar ceroboh. Mati saja. Semua orang terkejut. Namun, semua orang mengungkapkan senyum lega di wajah mereka. Sepertinya ini normal. Orang tua itu pindah. Dia langsung bergegas menuju Kincuan. Dia mengangkat telapak tangannya dan flamblet tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kincuan tidak bergerak. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan lelaki tua ini. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia berada di tingkat ketujuh dari tingkat kekaisaran dan telah menguasai jalan besar Yin dan Yang dengan sempurna. Kincuan baru bergerak ketika serangan lelaki tua itu hendak mendarat padanya. Itu terlihat sangat lambat. Dia mengulurkan tangannya perlahan dan bentrok dengan flamblet orang tua itu. Flamblet bahkan bertabrakan dengan tangan lelaki tua itu. Bang. Retakan. Suara itu sangat tajam sehingga mengejutkan. Semua orang kemudian melihat lengan lelaki tua itu dipatahkan oleh Kincuan dengan begitu mudah. Orang tua itu dikirim terbang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Satu gerakan. Satu langkah untuk mengalahkan Penatuali. Semua orang sangat terkejut sampai rahang mereka jatuh. Bahkan Penatuali, yang lengannya patah dan muntah darah, tertegun. Lingkungannya sunyi-senyap. Setelah beberapa saat, semua orang menghirup udara dingin. Tetap saja, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Seseorang akhirnya sadar kembali dan membantu Tetuali berdiri. Wajah Penatuali pucat. Dia menatap Kincuan dengan tatapan bingung di matanya. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah dipukuli sedemikian rupa oleh seorang pemuda dalam satu gerakan. Mubiao, pergi dan berlatihlah dengan Forging Godhammer, kata Kincuan lembut. Ya Tuan, Mubiao menjawab dengan gembira. Dia secara alami senang melihat betapa kuatnya Kincuan. Bagaimanapun, Kincuan adalah tuannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.